Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya, Aditya. Di video kali ini, saya akan mengajarkan kepada teman-teman untuk tutorial Facebuilder 2.0 bagaimana cara mengeksport hasil kerja kita atau project atau landing page yang kita buat di dalam Facebuilder 2.0 untuk dimasukkan ke dalam blogger di sini ya, blogspot.com di sini, jadi yang gratisan. Oke, sebelumnya di sini teman-teman harus buat page terlebih dahulu dan untuk hal ini saya menganggap bahwa teman-teman sudah membuat sebuah landing page ya tentunya. Kemudian di sini, ketika teman-teman sudah buat landing page di sini saya sudah bikin landing page. Oke, bentar. Saya akan coba pilih landing page yang saya buat. Mana ya? Oke. Sudah banyak banget nih landing page yang saya buat untuk contoh-contoh aja. Oke, mana ya? Ini aja deh. Oke, kita masuk ke live edit ya. Teman-teman masuk ke live edit dulu. Kita tunggu bentar sampai masuk ke live editor dari Facebuilder di sini. Oke, di sini saya menganggap bahwa teman-teman sudah membuat sebuah landing page. Sama seperti saya di sini sudah punya landing page. Nah, setelah teman-teman sudah selesai semuanya, teman-teman pilih menu flag page di sini ya. Flag page. Tinggal klik aja. Di sini dia akan melakukan flexing. Nah, teman-teman memiliki dua pilihan. Di-download HTML-nya untuk di-upload atau dipilih JavaScript-nya di sini ya. Kita pilih yang JavaScript-nya di sini. Kita klik copy. Kalau sudah di-copy, teman-teman silakan pasang di halaman blogspot-nya. Di sini saya akan login menggunakan akun saya, akun blogspot saya. Oke, saya akan masuk menggunakan blogspot yang sudah saya punya sebelumnya. di sini saya akan login. Oke. Kemudian di sini saya akan buat post baru ya. Teman-teman bisa langsung bikin post baru. New post di sini. Oke, kalau sudah bikin new post, masukkan judul postingannya. Misalkan tutorial facebuilder di dalam blogspot. Oke. Kalau sudah, teman-teman pilih di pojok kanan. Di sini ada compost dan HTML. Teman-teman pilih yang HTML. Kemudian dipaste kodenya tadi. Nah, kalau sudah di sini tinggal publish. Oke. Kalau sudah di-publish di sini. Nah, ini postingannya sudah ter-publish ya di sini. Sudah ter-posting. Dalam artian kata di sini page kita sudah jadi. Sekarang kita view jadinya. Oke, kita tunggu bentar. Dia masih resolving host. Nah, dia langsung menuju ke halaman yang kita bikin. Ini dia yang sudah kita buat tentunya di sini ya. Oke. Dan ini sama dengan landing page yang kita buat tadi di sini. Ini dia. Jadi, landing page-nya sudah jadi semua. Dan ini bisa menjadi solusi ya untuk teman-teman. Tentunya karena di sini blogspot pun gratis gitu loh. Jadi, teman-teman sudah tidak perlu tetap, tidak perlu berlanggaran domain atau hosting di sini. Cuman, ya kita harus memaklumi bahwa apa yang kita posting di sini ya menggunakan hosting dari blogspot di sini ya. Tapi ini tidak masalah karena tidak semuanya bisa beli domain atau server di sini. Nah, kemudian jika teman-teman menemui hal-hal seperti ini, ini dia masih loading gini-gini ya. Itu biarkan saja, itu tidak masalah. Jadi, itu bukan error. Dia hanya masih loading saja. Jadi, silahkan ditunggu saja. Nanti dia bisa, bahasanya nge-load ya di sini. Dia masih loading, jadi tidak masalah. Dan, hal ini sudah biasa ada di dalam landing page yang kita buat di dalam Face Builder 2.0. Oke, terima kasih. Untuk tutorial kali ini saya rasa sudah cukup. Dari saya itu saja dulu. Jika ada apa-apa, hubungi saya langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.